STARS Gen Halintar masih terus berbagi Kita bagi-bagi buku Ada hadiah special? Handphone Ada handphone kita akan bagi-bagi Kemudian ada banyak lagi hadiah Diantaranya ada ini Chopper dengan triple blade quad Kemudian ada lagi Baju lebaran Baju lebaran butik untuk STARS Dan ada meja untuk ruang tamu kalian menyambut lebaran Dan masih banyak lagi Pertama caranya tinggal subscribe 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 Komen di bawah instagram kamu apa Sebutin tuh kira-kira barang yang dibutuhin atau diinginkan Belum Dan Dan kita juga terus berdoa Mudah-mudahan Tuhan lindungi kita dari berbagai fitnah Bala bencana Dan Tuhan angkat wabah Lanjut videonya Guys ini sekarang Umi masih lanjutin nulis buku Gen Halintar dan Wali Songo Jadi kalian support terus Ini ceritain keseruan tentang Gen Halintar Dan perjalanannya ketika di Songo dan seputar itu Ini anak-anak lagi nemanin Mami Halo Jadi Mami nulis mereka gambar Apa itu menulis? Saya menulis buku Aku menulis buku dari Aladin Buku? Oh Aladin Oh Abu Bang Atta telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Aduh, miss you so much Miss you too Eh, Pak Dia lagi color-color, malum lah kita disini, cuacanya panas, kita memang di kampung, di rumah isolasi. Katan, kamu katanya, di sini pekarangannya luas banget, lihat tuh, jadi mereka suka main di luar, jadi hitam. Abang atasnya kamu black, gimana kamu sehat pak? Enak, soalnya tuh, puasa lancar? Lancar, lancar. Alhamdulillah. Berisad, bangsa hitam juga gitu. Bisa hitam bang, bisa hitam. Semua menghitam, nah Umi juga bertambah hitam kulitnya, tapi ya begitulah. Yang penting hatinya putih. Nah yang penting hatinya putih diusahakan ya, apalagi Ramadan ini overhaul kan. Ramadan, bulan turun mesin. Ya gitu, tak. Tak, kita udah kangen banget sama kamu. Mami tau kamu masih sibuk. Kan terakhir Mami ketemu kamu Amerika, kamu inget ya? Umi sih sekarang pulang ke Jakarta guys. Kan waktu itu, pas masih di New York atau udah pulang. Habis itu kita di LA. Nah waktu di LA, kamu tau nggak? Kan Torik tuh, pas dia ulang tahun 21, dia minta pulang duluan. Karena ya berhubung udah umur 21 kan, dia anak sudah mulai merdeka. Kan Umi tulis tuh di buku ini. Kalau anak udah umur 21 tahun, ya kalau dia udah mau sesuatu, ya kita kasih dia kebebasan ya. Jadi dia waktu itu pulang duluan. Terus pas kita mau pulang, kamu inget nggak kisah kita ke Amerika? Kan tiket PP, tau-tau pas pulang tiketnya nggak bisa dipakai. Jadi beli lagi kan? Nah kamu beli lagi, Umi juga beli lagi. Nah pas kita mau pulang, tiketnya kan penuh. Jadi bagi-bagi, pencar-pencar. Umi kan pulang lewat Tokyo. Adek-adek pulang lewat Sydney. Atang ngikutin nggak? Oh tuh si adek-adek perjalanannya panjang banget. Kan udah ngelewatin Indonesia, nyampe Sydney dulu, Australia. Baru balik lagi. Ya gitu deh, jadi berpencar-pencar. Masya Allah. Pas Umi pulang, Umi kan pengen ketemu kamu. Kamunya sibuk. Cuma Umi... Kan Umi sempat pulang sebentar kan buat ngurus visa ke Mekamadina kan? Kan kamu urusin semua kita. Sampailah Umi sama anak-anak semua udah ada. Kamu juga udah ada kan? Nah cuma pas lagi... Nah paspornya masuk. Iya. Paspornya masuk. Terus Umi berjalanan wali Solo. Ngajakin kamu, kamu kan syuting. Iya. Kan bisa sama adek-adek di Cirebon. Jadi adek-adek balik ke Jakarta. Nah terus Umi udah langsung jalan kemudian gak ketemu lagi sama kamu. Nah sekarang ini kan pengennya kamu kesini. Umi mau kesana lockdown. Jadi gak bisa deh. Kita sama-sama lockdown. Iya. Sama-sama lockdown. Pengen Ata kesini awal Ramadan gak bisa. Umi pengen kesono gak bisa. Jadi kita sama-sama ter-lockdown. Biar dia udah menyebar virus. Iya. Mestinya kita nih Ramadan udah di Mekamadina. Masa kan? Si Sohoa itu ulang tahun kemarin 25 April maunya ada di Mekamadina. Eh udah gak bisa di sana masjid aja udah ditutup. Terbang umroh juga udah gak bisa. Mau haji apalagi juga katanya semua di pending. Sedih kan? Jadilah Umi di sana. Iya janjiannya kita ketemu haji kan? Kamu udah disiapin semuanya juga. Mereka ada di Mekamadina. Iya gimana tuh tak? Jadi semua jadwal serba berubah. Tadi yang mau naik haji gagal. Yang mau naik haji gagal. Jadi sebelum naik haji itu Umi umroh dulu lagi. Nah sama anak-anak kan gagal juga. Acara-acara semua berubah kan? Iya semoga dipercepatkan. Iya. Semua segera berakhir. Iya. Walaupun kita lama gak bertemu. Ya kamu juga mungkin sibuk. Kamu gak nelfon Umi. Umi sih namanya orang tua tak gak apa-apa. Umi selalu doain Ata minimal lima kali sehari. Bahkan lebih. Jadi setiap Umi sujud. Sujud terakhir tuh doain. Semua anak-anak doain Ata paling lama. Abi juga. Jadi walaupun kita sama sibuk. Ata apalagi lebih sibuk lagi. Gak sempat nelfon Umi. Gak sempat datang. Gak sempat nelfon Umi. Gak pernah bersangka-sangka. Umi selalu sangka baik. Dan selalu doain yang terbaik untuk Ata. Jadi namanya kita orang tua tak. Kalau nanti Ata udah besar. Kalau misalnya anak sibuk gak bisa ngubungin. Gak bisa ketemu. Kita selalu doakan. Kita gak pernah yang tidak-tidak. Berpikir yang tidak-tidak. Kita selalu support terus Ata. Yang penting. Stay connected to God. Stay connected to God. Yes. Semangat. Nah itu. Kan kemarin kakek juga ulang tahun tuh. Jadi kita dari jauh aja. Terus. sohoa juga ulang tahunnya eh Nenek juga kemarin ulang tahun lho nak kemarin kita baca yasin buat nenek almarhum weh banget banget aku mau ngomongmu sesuatu, ingat ini? apa? apa itu? dia kalau kangen dihidupin suara kamu whatsapp bro apalagi? this one whatsapp bro, my baby bro, my baby boo boo dia mau ngeliatan, soalnya kirimin koto sama weh, apa sih dia kirimin video apa sih? moonwalk, oh dia kirim video moonwalk, soalnya kemarin bu? dia kirimin video lucu-lucu iya, kemarin itu soalnya anak-anak abis belajar moonwalk sama abinya, jadi semua pada nge moonwalk jadi kita sekarang ga bisa mau ke tempat kamu, kamu ga bisa kesini gitu waduh, video udah resume, sinyal, sinyal, sinyal jeng jeng, mana ini muka atas, nah oke, ya bisa lagi tak? disini udah buka puasa, mi ha? serius? selama jam oh ya Allah, selamat berbuka puasa disana belum belum, belum, disini belum buka puasa belum lapar ini Umi nemenin mereka color-color, mereka biar lupa, ini kan tadi udah pada lapar masih sebentar lagi, masih setengah jam kamu udah masih buka puasa ya? oh yaudah, kamu selamat berbuka puasa dulu gimana dong? udah ada buat berbukanya belum? makan ke rumah dulu udah, udah matalin udah, udah matalin nah gini nak, jadi Umi ini kan lagi lockdown dan lockdownnya ini diperpanjang terus iya, jadi oh kalo disana tuh diperpanjang terus kayak gini, jadi disini habis itu udah 4 hari sebelum habis lockdown diumumin lagi perpanjang lagi terus, biasanya tuh orang ngomong-ngomong ya kalo kita lihat orang bahas-bahas katanya, khawatir kalo lockdown dibuka orang pada mudik jadi kemungkinan bisa jadi ini sambil lebaran gitu tak? oh jadi Umi sambil lebaran ga pulang? selagi ga lockdown ga boleh keluar bener-bener ga boleh keluar airport juga tutup jadi Umi ga bisa terbang juga dong habis terbang nah ga bisa terbang kesana Umi juga ga bisa terbang ga bisa terbang kesini tutup nah airport Soekarno Harta baru tutup kemaren tanggal 1 April ya jadi kalo misalnya nah dia kan Umi pikir ini habis lockdown Umi mau langsung terbang eh ternyata disana juga tutup dan disini perpanjang lagi lockdown gitu Torik juga ga bisa kesana dong Umi? ga bisa, Torik tuh udah mau nyusul banget dia bilang begitu disana buka lockdown dia jalan tiba-tiba PSBB nya diperpanjang ya iya, ga panjang gitu tak ya udah pentingnya sekarang kita banyak berdoa iya berdoa ya ini ramadhan pun betul harus pake masker harus pake masker nih kan di rumah di rumah ga pake masker jadi kalo ramadhan pun sholat rawih di rumah sholat berjemaah semua di rumah disini pun azannya assolatu firihalikum jadi sholat lah di rumah kamu gitu jadi masjidnya kosong gitu tak dan jangan lupa minum ini ma apa daya tangan tubuh iya Umi bawa yang kamu kasih itu yang oksi yang oksi fruit itu katanya mau kirim vitamin ga bisa kirim ya sekarang hehehe ga bisa kirim malah udah jadi ada ya nah pergabungan kurma madu yang madu asli saffron cerut ada oksi pergabungan segala macam anti oksidan anti oksidan dan semua buah yang sehat ada sekitar 100 titis minuman aduh mantep banget tuh pak Umi Umi suka banget yang herbal kamu kan tau Umi Abi tuh tiap hari herbal iya gara-gara Umi suka herbal makanya terlalu minumnya sekarang herbal iya bagus iya usahakan yang herbal iya iya nanti ada efek ke ginjal badan lemas kadang lemas kadang menggigil menggigil kalau kebanyakan iya kalau herbal tuh gak ada ngaruh apa-apa malam badannya terasa fit bangun fit iya nanti gimana caranya barangnya bisa dikirim iya tapi nanti misalnya ada tim yang ke Jakarta gimana dia bisa bawa lagi kalau udah kelar lockdown iya kemarin kan Umi titip mau minta tambahan baju terus mau minta kirim mag segala macam mau kirim obat-obatan cuma kargo aja tutup jangankan penumpang penumpang habis terbang kargo aja tutup eh by the way buku Abi udah nyampe gak ke kamu? nih the father eh udah kalo ke buku udah dong kemarin masih yang trailer yang dummy lah yang bener oh kamu lockdown juga gitu iya tapi aku masih kerja sih misalnya minggu sekali udah keluar yang lain semua kerjanya dalam rumah oh tim hidup dalam rumah iya semua oke oke sip sip ya udah nanti Umi suruh kirimin ke kamu terus pake masker kalo kamu pergi pake masker semua harus pake masker masker asal masker ah iya iya keren keren masker kain kan iya masker kain karena masker kainnya terus kainin tebel iya iya tapi siap-siap buka puasa dulu deh iya kamu siap-siap buka puasa yang namanya pengantin baru kan makak mali mati bu singh di zaga singh di zaga singh sim hujata singh si hujata Terima kasih.